Bapak juga sering komunikasi, Pak. Bapak kasih tau kesukaannya apa. Yang aku paling suka kalau kamu tuh pake busananya tuh yang tipis. Ngomong! Punya nggak? Punya nggak? Yang nggak punya pake tisu. Belajar komunikasi walaupun lewat telepon dengan manja. Semua suami ini tergantung bagaimana istri lawan bicaranya. Saya mau tanya. Mau nggak dijawab dengan lembut sama suami? Mau nggak? Gimana istrinya? Kalau istri begitu angkat telepon. Halo? Yang? Gimana? Jawabannya suami juga pasti. Ngi kerja? Pasti begitu jawabannya. Coba pake intonasi. Pake dengan gaya bicaranya intonasi kemanja-manjaan seorang perempuan. Assalamualaikum. Ayam. Ngi gimana? Pasti jawabannya beda. Oh, aku lagi di kantor. Tuh jawaban laki-laki. Tergantung perempuannya. Ini kagak lu kayak satpam kalau nanya. Eh, bagaimana? Nggak makan belum? Pulang cabra apa pulang? Suami juga jawabannya lebih baik di chat. Chat juga begitu. Nge-chat istri. Suami nge-chat nih. Istri nanya. Yang? Pulang jam berapa? Jawabannya? Jam 6 sore. Dah. Betul nggak? Pulang kantor kemana? Langsung PLG. Hati-hati ya. Jawabannya cuma dua huruf. I, Y. Selesai. Betul. Tergantung lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya baik, baik. Laki-laki mah tergantung bagaimana istrinya. Yang ketiga nih. Penuh dengan kasih sayang. Sakinah. Mawadrah. Penuh dengan kasih sayang. Saling perhatian. Kalau bisa lagi duduk berdua. Main suap-suapan. Ya. Mau tidur pandang-pandangan. Ya. Bapak. Ngi malam coba tidur pandang-pandangan. Sama istri. Madep-madepan. Jujur pak. Bapak doa itu pak. Sama Allah. Lagi di atas ranjang. Bapak pandang-pandangan mata. Itu rahmah pak. Rahmah Allah. Allah turunkan. Penuh dengan kasih sayang. Laki. Ya Allah. Ya Allah kesian. Istri saya. Ini kalau udah mandangin istri ini. Ya Allah kesian. Istri saya. Dari pagi sampai malam kayak gini. Ya Allah. Kerjaan gak ada berhenti-berhentinya. Ngurusin anak. Nyuci. Ngopel. Nyetrika. Ya Allah. Mudah-mudahan saya dikumpulin di dalam syurga. Tuh kata suami. Kalau istri mandang kita pak. Gak begitu. Gak bakal begitu pak. Boleh cari. Boleh tanya. Mak. Melihat. Tuh dalam hatinya mukanya sih senyum. Hatinya beda. Ya Allah. Naki koko makin tua makin berdiri ya. Hidung ditungguin. Biar mancung. Gak mancung-mancung. Beda pikiran perempuan mak. Harus ada kasih sayang di dalam rumah tangga. Tidak akan ada satu kasih rumah tangga. Tidak akan pernah ada kasih sayang. Kalau tidak dimulai dari awalnya. Awalnya kan begitu. Makanya awal dari panggilan ke panggilan juga. Itu salah satu pendongkrak. Perasaan soal seseorang. Untuk merubah kehidupannya agar lebih baik. Panggilan. Coba panggil orang. Jing. Sini jing. Berantem ujungnya. Betul gak? Iya pasti berantem. Coba. Sayang. Guru gak bisa tidur. Golak-golek. Golak-golek. Panggil bapak. Manggil istri nama. Tina. Jawabannya juga pasti teriak. Nah. Betul gak? Coba bapak panggilnya. Tina. Iya yang. Jawabannya. Tergantung lawan bicara. Kalau dengan kasih sayang. Dengan kelembutan. Aman. Paham sampai sini? Insya. Nabi. Bersyukurnya sama Allah. Milikin sita khadijah. Luar biasa pak. Sampai di dalam doa. Ya Allah. Aku mendapatkan rezeki ya roh. Engkau telah berikan khadijah kepadaku. Ini adalah rezeki untukku katanya. Tuh. Bapak pernah begitu gak doa? Emang lu yang ngabisin duit sih bu? Bapak udah ngumpulin duit. Ibu yang ngabisin. Mending kalau bareng-bareng. Emang pakai make up-nya bareng-bareng. Emang bapak juga pakai make up? Ini fitnah lu. Ibu beli daster. Beli gak? Bapak pakai dasternya. Kagak. Yang makan bareng-bareng cuma makanan doang bu. Yang kedua. Yang ketiga ini rahma. Ini panjang. Panjang luar biasa. Kenapa? Di dalam memasak. Kalau ibu sayang sama suami. Tanya dulu. Yang mau makan apa? Besok mau dimasakin apa? Ditanyanya jangan pas lagi kenyang. Suami kalau ditanya lagi mau makan apa? Lagi kenyang. Boro-boro dijawab. Gak bakalan. Udah yang besok-besok bikinin kopi aja sekarang. Tuh jawaban laki. Ini besok mau berangkat kerja nih. Yang. Mau dimasakin apa? Nah tuh baru tuh dikeluar tuh. Ini kayaknya masak ini enak nih. Jangan sekira-kira masak semuanya seorang istri. Apalagi yang dimasak suami gak doyan. Banyak lah yang begitu. Banyak. Seenaknya si istri aja. Ah bikin saya rasam. Suami gak doyan saya rasam. Betul banget. Bapak juga sering komunikasi pak. Bapak kasih tau kesukaannya apa. Yang aku paling suka kalau kamu tuh pake busananya tuh yang tipis. Ngomong. Punya gak? Punya gak? Yang gak punya pake tisu. Ngomong. Komunikasi. Suami istri tuh komunikasi. Jangan semuanya serba saling. Satu sama lainnya nafsi-nafsi. Gak boleh. Yang keempat itu seringnya adanya hiburan. Healing kita healing. Rumah tangga juga harus ada healing ibu. Emang ibu gak betah banget apa depan camping kompor. Bapak emang enak liat tiap hari asfalt mulu. Jalan pak ke gunung sono. Jalan ke mana laut sono. Lempar tuh bini. Hiburan cari hiburan. Gak bisa keluar. Hiburannya cuman adanya di rumah. Yaudah bapak sama ibu belakang gila kek. Joget-joget kek. Perempuan joget di depan suami. Halal gak? Halal. Suami joget di depan perempuan. Halal gak? Enggak PA. Depan istri halal. Lu demen banget. Nyawer berarti lu ya. Cuman beda kosa kata doang. Halal. Main halal aja lu. Kan tadi saya tanya. Istri depan suami joget halal gak? Seorang laki-laki joget di depan perempuan. Halal. Kagak jawab. Halal. Jogetnya di depan istri. Belakang gila aja. Senengin istri. Senengin. Suami sumpak di rumah. Istri juga sumpak di rumah. Jalan. Hiburan. Cari hiburan. Paham ya? Jangan hiburan ke yang udah-udah. Ini suami istri. Bikin dua akun. Punya dua rekening. Nipu. Pakai nama saya. Kan kurang ajar namanya. 490 juta. Tapi Alhamdulillah. Insya Allah sih udah di dalam penanganan. Polda. Polda. Jawa Timur. Alhamdulillah. Coba kita bisa lihat. Suami istri. Sali. Satu sama lain. Jangan yang bermaksiat. Hiburan. Yang kelima. Mau terima mau kagak. Lu mau seneng mau kagak. Bodoh amat. Dandan. Ui. Dandan. Bisa dandan. Mau ke topeng monyet. Topeng monyet. Tuh. Asal suami senang. Betul kan? Dandan. Minimal. Mau tidur tuh wangi. Pakai lipstick dikit aja. Dilihatnya enak. Mau tidur ngeliat. Ya Allah. Bidadari gue. Kan enak dilihatnya. Begitu lagi tidur. Kagak dandan. Ya Allah. Gak berani gue ngatainnya. Laka bayang. Ini bini mata belok. Hidung persek. Kayak jambu. Bibir. Wah lebar banget. Badan kayak bola bekel. Mau tidur tengur. Emang enak bapak ngeliat begitu. Kayak celengan semar. Itu fungsinya bersolek. Dandan. Wangi. Bersih. Laki juga. Kalau kerja jauh juga. Bawahnya pengen pulang aja. Gak nyari rumput tetangga. Kalau yang dilihat perempuannya begitu-gitu aja. Ya. Pak. Pak. Ui. Bapak. Kalau ada yang biniknya dari pagi sampai sore. Modelnya begitu-gitu aja. Tuker sama mangkok. Berjujur pak mangkok lebih manfaat. Pagi bisa jadi tempat bubur. Siang bisa jadi tempat sob. Malam bisa jadi kogokan. Betul gak gak? Masa istri begitu-gitu aja. Kagak ada manfaat. Betul. Sama juga bapak. Kalau istri mau terlihat rapi. Cantik. Wangi. Bapak juga harus contohin. Bapak juga yang rapi. Dandan yang rapi. Jangan lu pakai eyeliner. Saya gak suruh bapak bersolek. Enggak. Rapi. Wangi. Saat duduk di samping istri. Istri senang kalau deket bapak. Kalau bapaknya mau istrinya yang begitu. Contohin dong. Nabi lihat. Duduk di depan istrinya. Ya Allah. Rapi. Klimis. Caganteng. Istri juga begitu. Pasti bakal ngikutin kita. Saya jujur. Saya dari SMP. Saya dari sekolah SMP. Sampai detik ini. Kalau mau tidur wajib mandi. Wajib. Gak mandi. Gak bakal saya bisa tidur. Minimal saya cium. Bukan badan saya yang kecium. Ada satu wangi yang kecium sama diri saya. Insya Allah bisa tidur. Enggak. Gak bakal bisa tidur saya. Lagi gue beng. Bingung. Ada orang bisa tidur. Gak mandi. Gak bersih. Terus tidur. Temennya syelton. Kalau lu tahu-tahu mimpi buruk. Jangan salahin Allah. Lu salahin diri lu. Mereka tadi juga dapet. Apalagi bini lu. Paham sini. Paham. Contohin. Yang wangi. Contohin. Biar saya kan udah umur 60. Gak masalah. Tetap harus. Makin tua itu makin jadi. Makin tua itu makin harus klimis. Makin tua. Masa iya orang udah tua terus mau lihat tua. Itu enggak. Saya umur 37 mau 38 aja kelihatan banyak budak bulu. Emang gue masih muda. Yang bilang gue tua tabuk nih. Paham ya? Paham ya? Yang terakhir. Saling berhubungan. Connecting. Tahu konekti. Hatinya ada setruman. Jangan cemburuan. Cemburuan boleh. Cemburuan boleh. Tapi jangan yang berlebihan. Kalau suami udah jalan keluar dari rumah. Nyari rezeki. Ibu doa. Jangan dipikirin. Ini pulangnya kemana nih? Oh ini kemarin nih. Oh ini koyok. Ini koyok. Jangan. Nggak boleh begitu. Kenapa? Yang kesiksa ibu bukan? Yang kesiksa makan hatinya perempuannya. Suami mah baik-baik aja. Di jalan dia tahlil. Dia baca solawat. Dia baca talqinudikir. Pulang sampai rumah. Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Begitu sampai rumah. Ngelihat muka suami istrinya ditekuk. Emang enak pak? Enak gak gak? Pulang sampai ngelihat istrinya mukanya dilipat 16. Gak bakal mau pulang. Cemburu boleh. Tapi jangan yang berlebihan. Itulah yang namanya connect. Berhubungan. Sebenarnya ada lagi nih berhubungan. Gue karena banyak anak-anak gue gak berani ngomonginnya. Saling pengertian. Saat ada suami ada hajat. Turutin. Jangan istri bilang. Yang capek. Gak boleh. Turutin. Turutin. Ya. Perhatikan itu. Apa yang udah disampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bilang. Habib Muhammad. Habib Muhammad tolong dong gantiin anak. Bener. Bener-bener gak kuat hari ini anak. Kata. Saya bilang dalam hati. Aduh. Ini kalau saya gak datang. Saya dosa besar. Saya bilang. Yuk-yuk. Sama anda yuk. Berdua yuk. Tapi Alhamdulillah. Kalau kelihatan mah. Agak mulai ada merah-merahnya lah tangan. Kalau tadi kan pucat banget tadi. Belum dapet amplop kali. Maafin pecah anda. Ya. Diseriusin juga gak apa-apa. Ibu bapak yang rahmatin oleh Allah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dalam modal cintanya kita. Kepada Allah dan Nabi-Nya. Kita dimudahkan untuk selalu. Menjalankan sunnah. Nabi Muhammad s.a.w. Rumah tangga kita selalu dijaga oleh Allah. Amin ya Rafa. Dan kita punya semua keturunan kita. Keturunan yang salih-salihah. Amin ya Rafa. Amin ya Rafa.